Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review suatu mod terbaru ini adalah mod dari Mas Yuli Indrayana atau Rindraya dari MPS dan untuk statusnya adalah free bagi kalian yang berminat dengan modnya silakan cek link yang ada di deskripsi ya untuk livernya sendiri ini livernya satu paket dari modnya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan meng-review modnya ini untuk penampakan modnya seperti ini ya ini modnya sangat keren sekali untuk modnya ini walaupun mod ini free tetapi untuk detailannya itu seperti mod shell ya bahkan keren banget disini modnya ini eh pertama-tama kita cek untuk lampunya dulu ya lampu dekat lalu lampu jauhnya sudah menyala juga lalu lampu hazard juga sudah menyala sen kanan lalu sen kiri juga sudah menyala lalu untuk wiper disini sudah menyala juga ya dan ini untuk pintunya juga sudah terbuka untuk bukaan pintu disini ada pintu sopir dan pintu kenak ya bisa terbuka lalu kita tutup lagi untuk pintunya dan kita matikan untuk wipernya disini lalu kita cek untuk lampu di bagian trucknya ini atau head truck untuk lampu mundur lampu rem lampu malam juga sudah menyala juga sudah menyala ya dan kita cek untuk bagian trailer untuk bagian trailer disini untuk lampu mundur sudah menyala juga lampu malam juga sudah menyala disini lampu remnya juga sudah menyala ya tetapi untuk lampu sendnya ini kalau terlihat dari jauh itu kurang kuning ya tetapi nggak apa-apa karena ini adalah mod free ya jadi nggak apa-apa yang penting itu tidak menghilangkan dari fungsi lampu send ya untuk eh sebagai arah petunjuk kita mau menuju gitu misalnya kita mau belok itu yang penting lampunya sudah normal disini lalu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior disini sudah keren ya ini seperti mod cell untuk interiornya karena detail yang detail dari mod ini sangat keren sekali untuk detailnya apalagi untuk posisi spion ini sudah pas banget ya untuk posisi spion sama pandangan ini keren banget tidak mengganggu itu pandangan dari sopir lalu setelah itu kita akan mencoba untuk tombol animasi animasi pertama itu menghilangkan peti kemasnya ya untuk animasi kedua seperti biasa menghilangkan semacam aksesoris ya dari truk ini lalu untuk animasi ketiga ini mengubah dari VC atau tampilan dari truknya ini dan terlihat disini sudah ada mesin 3D ya tapi sayang sekali untuk mod ini tidak ada fitur jungkit ya jadinya kita tidak bisa melihat dari mesinnya ini kalau ada animasi jungkit itu bakal lebih keren ya karena disini terlihat sudah ada semacam 3D dari mesinnya disini lalu kita matikan untuk tombol animasinya dan kita cek untuk bagian suspensi dan untuk tarikan pertama disini terasa berat ya untuk tarikannya dan disini juga ada kepet yang sudah bisa bergerak kepet yang bagian depan untuk bagian belakangnya sepertinya tidak bisa bergerak ya ya untuk bagian bagian belakang ini masih kaku untuk kepetnya jadi yang bergerak hanya bagian depan dan ketika kita ngegas selalu mengirim ya itu sama kayak ada jengat gitu ya bagian trailernya itu seperti itu mungkin dihasilnya seperti apa saya juga kurang tahu mungkin seperti ini juga ya untuk dihasilnya atau yang tahu silahkan komen oke bagi yang minat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya beberapa resep dan channel salam busit mania